Anak naga, Bulim Hang Yun, Jilip 34. Tio Han Leong dan An Lo Kong Cu terus melakukan perjalanan kembali ke kota raja. Wajah gadis itu tampak cerah ceria. Maklum mereka berdua kembali ke kota raja untuk menikah tentunya amat mengirangkan gadis itu. Malam ini Tio Han Leong dan An Lo Kong Cu menginap di sebuah penginapan. Mereka bercakap-cakap di dalam kamar. Kakak Han Leong, perlukah kita mengundang para pejabat tinggi di istana tanya An Lo Kong Cu mendadak? Itu terserah engkau saja, sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Tapi jangan menyelenggarakan pesta besar, cukup kita-kita saja, pasti ku beritahukan kepada ayah, An Lo Kong Cu tersenyum manis. Oh iya, kakak Han Leong, mungkinkah Bantruk Lomo dan muridnya telah kembali ke pulau Bantruk Cu? Entahlah, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Mudah-mudahan mereka sudah kembali ke sana Han Leong, ketika An Lo Kong Cu ingin mengatakan sesuatu, mendadak terdengar suara rintihan di kamar sebelah. Suara itu membuat mereka berdua saling memandang. Sepertinya suara rintihan orang terluka, ujar Tio Han Leong sambil mengerutkan kening. Entah siapa yang terluka itu bagaimana kalau kita melihat sebentar tanya An Lo Kong Cu. Jangan Tio Han Leong menggelengkan kepala. Sebab kita belum tahu siapa orang itu. Lebih baik jangan menimbulkan suatu urusan, An Lo Kong Cu mengangguk. Di saat bersamaan terdengar suara ketukan pintu kamar, maka Tio Han Leong segera bertanya. Siapa pelayan terdengar suara sahutan di luar? Mengantar teh wangi masuklah ujar Tio Han Leong. Pintu kamar tidak dikunci, pintu kamar terbuka. Tampak seorang pelayan masuk ke dalam kamar itu membawa teh wangi, lalu ditaruh di atas meja. Pelayan panggil Tio Han Leong. Ya, Cuan, sahut pelayan. Cuan mau pesan apa tahukah hengkah siapa yang merintih-rintih di kamar sebelah tanya Tio Han Leong. Seorang tua, pelayan memberitahukan. Sudah beberapa hari dia terbaring di tempat tidur, dia tidak memanggil tabib. Semua tabib di kota ini sudah diundang, tapi tidak mampu mengobatinya sebab orang tua itu terkena racun. Oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Terima kasih, ucapnya. Pelayan itu meninggalkan kamar tersebut. Kemudian Tio Han Leong memandang An Lok Kong Chu seraya berkata, Adik An Lok, mari kita ke kamar sebelah menjenguk orang tua itu baik. An Lok Kong Chu mengangguk. Mereka berdua segera ke kamar sebelah. Tio Han Leong mengetuk pintu kamar itu, tapi tiada sahutan hanya terdengar suara rintihan. Perlahan-lahan Tio Han Leong mendorong pintu kamar itu, kemudian bersama An Lok Kong Chu berjalan ke dalam. Tampak seorang tua berbaring di tempat tidur. Begitu melihat orang tua tersebut, terkejutlah Tio Han Leong, karena orang tua itu adalah Pak Hang, si gila dari utara. Lokian Pue, panggil Tio Han Leong. Pak Hang membuka matanya. Ketika melihat Tio Han Leong, wajahnya tampak agak berseri. Han Leong, katanya lemah. Tio Han Leong segera memeriksanya, kemudian menarik nafas lega seraya berkata, Masih dapat ditolong, syukurlah ucapan Lok Keng Chu. Tio Han Leong mengeluarkan sebuti robat pembuna racun, lalu dimasukkan ke mulut Pak Hang. Berselang beberapa saat, wajah Pak Hang mulai tampak segar, bahkan setelah itu ia pun bangun duduk. Terima kasih, Han Leong, ucapnya. Engkau telah menyelamatkan nyawaku, jangan berkata begitu. Lokian Pue, Tio Han Leong tersenyum. Oh iya, siapa yang melukai Lokian Pue? Pak Hang menghela nafas panjang. Bantok Lomo, ha-ah Tio Han Leong dan An Lo Kong Chu tersentak. Bantok Lomo ya, Pak Hang mengangguk. Dia adalah guru Tan Beng Song. Ternyata Bantok Lomo dan muridnya tidak pulang ke pulau Bantok Chu, Melainkan masih berada di Tionggoan, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Han Leong Pak Hang memberitahukan. Bantok Lomo sungguh licik, kepandainya pun amat tinggi sekali terutama ilmu pukulan beracunnya. Kalau aku tidak cepat-cepat kabur, aku pasti mati. Lokian Pue terkena ilmu pukulan beracunnya. Kalau aku terkena ilmu pukulan beracunnya, aku pasti sudah terkapar menjadi mayat. Pak Hang menggeleng-gelengkan kepala. Aku cuma terkena hawa ilmu pukulan itu, oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Pantas lo Ciam Pue dapat bertahan sampai sekarang, ah-ah-ah, Pak Hang menghela nafas panjang. Dia memiliki ilmu pukulan dan Tuk Chiang yang amat beracun. Kalau engkau menghadapinya, haruslah berhati-hati, ya, Tio Han Leong mengangguk. Oh ya Pak Hang menatapnya seraya bertanya, kenapa engkau berada di kota ini kami sedang menuju ke kota raja, Tio Han Leong memberitahukan. Kami dari gunung Butong, oh-oh Pak Hang manggut-manggut sambil tersenyum. Han Leong, gadis ini pastian lokong cu tunanganmu. Ya, kan ya, Tio Han Leong mengangguk. Oh ya tanya Pak Hang, kalian ke Butong Pai mengunjungi guru besar Tio Sen Hang, ya, tapi juga menunggu kemunculan Bantok Lomo dan muridnya, jawab Tio Han Leong. Aku sudah tahu mengenai sepak terjangnya, namun setian bulan Bantok Lomo dan muridnya tidak memunculkan diri di sana. Maka kami mengambil keputusan untuk kembali ke kota raja, ah-ah-ah, Pak Hang menghela nafas panjang lagi. Kalau tidak kebetulan kalian berada di penginapan ini, nyawaku pasti melayang, Lo Chiang Pue mau kemana aku mau kembali ke tempat tinggalku, tapi justru bertemu Bantok Lomo. Dia langsung menyerangku dengan ilmu pukulan Bantok Chiang. Aku bergerak cepat mengambil langkah seribu, namun tetap tersambar hawa pukulannya, sehingga membuat diriku keracunan. Kini Lo Chiang Pue sudah pulih, lalu Lo Chiang Pue mau kemana aku mau kembali ke tempat tinggalku, Pak Hang memberitahukan. Oh ya, Lam Hie masih tetap berada di istana Tayli, Lo Chiang Pue, ujar Tio Han Leong. Buah Imko hadiah dari Toan Hang yang telah kuberikan kepada seseorang, orang itu yang makan buah Imko tersebut, itu tidak apa-apa. Tentunya orang itu amat membutuhkan buah Imko itu, kalau tidak, bagaimana mungkin engkau memberikannya benar, Tio Han Leong manggut-manggut. Kalau tidak makan buah Imko dia tetap menjadi banci, eh Pak Hang terbelalak. Aku tidak mengerti. Bolehkah engkau menjelaskannya orang itu masih muda, bernama Yong Ye Kuang? Lantaran mempelajari kitab Lian Hoa Chin Keng, maka tubuhnya berubah, Tio Han Leong menutur tentang itu. Ha'ah mulut Pak Hang ternganga lebar. Itu, itu merupakan suatu kejadian yang amat sulit dipercaya. Kedengarannya tak masuk akal sama sekali, tapi nyata, Tio Han Leong tersenyum. Kini dia bernama Yopit Lo dan berkepandayan amat tinggi, Han Leong, tanya Pak Hang bergurau. Apakah kelakda akan berubah menjadi anak lelaki lagi tentu tidak, sahut lo Han Leong. Kalau begitu, Pak Hang tertawa. Dia bisa punya anak tentu, Tio Han Leong mengangguk. Sebab kini dia sudah menjadi gadis tulen, itu sungguh luar biasa siapapun tidak akan percaya, Pak Hang menjelenggelengkan kepala. Kalau bukan engkau yang beritahukan, aku sendiri pun tidak akan percaya, kalau dia tidak makan buah imko yang kuberikan itu, dia tidak akan bisa berubah menjadi anak gadis, ujar Tio Han Leong. Itu sudah merupakan takdirnya harus menjadi wanita, dia berada di mana sekarang entahlah, Tio Han Leong menggelengkan kepala. Alangkah baiknya aku bisa bertemu dia, ujar Pak Hang sambil tertawa. Aku ingin kenal pemuda yang berubah menjadi anak gadis, mudah-mudahan lo Kiam Pue bisa bertemu dia. Tio Han Leong tersenyum dan bertanya, kapan lo Kiam Pue akan pergi esok pagi. Kalian sama, sahut Tio Han Leong. Maaf, lo Kiam Pue, kami mau kembali ke kamar, hahaha Pak Hang tertawa gelap. Silakan, silakan wajah Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu kemerah-merahan, kemudian mereka kembali ke kamar. Adik An Lok, ujar Tio Han Leong sambil menghela nafas panjang. Tak disangka bantok Lomo dan muridnya berada di Tionggoan, ya An Lok Kong Chu manggut-manggut. Itu memang di luar dugaan, bahkan dia melukai Pak Hang Lo Kiam Pue, kalau kita tidak berada di penginapan ini, Lo Kiam Pue itu pasti binasa, ujar Tio Han Leong. Sungguh hebat ilmu pukulan beracun itu hanya tersambar hawanya saja menjadi begitu, bagaimana kalau terkena langsung. Pak Hang Lo Kiam Pue pasti mati seketika, kakak Han Leong, tanya An Lok Kong Chu apakah kita dapat menahan ilmu pukulan beracun itu tentu dapat, Tio Han Leong mengangguk. Sebab kita kebal terhadap racun apapun, tapi, percayalah Tio Han Leong tersenyum. Ilmu pukulan beracun yang dimiliki bantok Lomo tidak akan dapat melukai kita, oh An Lok Kong Chu menarik nafas lega. Kakak Han Leong, ada apa? Katakanlah ujar Tio Han Leong lembut. Kini kita sudah tahu bantok Lomo berada di Tionggoan, lalu apa rencana kita maksudmu kita terus melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Raja atau kembali ke Butong Pei itu bagaimana menurutmu saja, aku tahu, An Lok Kong Chu menatapnya. Tidak mungkin engkau akan melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Raja lagi. Ya, kan ya, Tio Han Leong mengangguk, kalau begitu, mari kita kembali ke Butong Pei saja ajak An Lok Kong Chu. Itu tidak mungkin, sebab sudah begitu jauh, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku jadi bingung, kakak Han Leong An Lok Kong Chu tersenyum. Jangan bingung, coba dipikirkan saja NG. Tio Han Leong manggut-manggut dan mulai berpikir, lama sekali mendadak ia bersorak. Adik An Lok ada apa kita ke markas Kepang saja, sahut Tio Han Leong. Sebab dari sini ke sana hanya membutuhkan waktu dua hari, alangkah baiknya kita ke sana, baik, An Lok Kong Chu mengangguk. Keesokan harinya, Pak Han kembali ke tempat tinggalnya, sedangkan Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu berangkat ke markas Kepang. Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu singgah di sebuah rumah makan. Kebetulan mereka berdua duduk di dekat beberapa kaum rimba perselatan yang sedang bersantap sambil bercakap-cakap. Di saat Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu saling memandang ketika mulai bersantap. Ternyata beberapa kaum rimba perselatan itu membicarakan tentang Bantok Lomo dan muridnya, maka Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu mendengarkan pembicaraan itu dengan penuh perhatian. Kini rimba perselatan sudah tidak aman lagi, sebab muncul Bantok Lomo dan muridnya, betul. Mereka guru dan murid sering membunuh kaum rimba perselatan golongan putih. Entah apa tujuan mereka berbuat begitu tentunya ingin menguasai rimba perselatan, heran. Entah berasal dari mana Bantok Lomo dan muridnya itu? Kenapa mereka mendadak muncul dalam rimba perselatan? Aku justru tidak habis pikir, kenapa tujuh partai besar tinggal diam? Apakah para ketua itu takut kepada Bantok Lomo dan muridnya lagi pula? Tio Han Leong, pendekar muda itu pun tiada kabar beritanya, padahal kini dia amat dibutuhkan, engkau kenal Tio Han Leong tidak kenal. Engkau aku pun tidak kenal. Kita orang-orang rimba perselatan golongan rendahan, bagaimana mungkin akan kenal pendekar muda itu Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu saling memandang, kemudian tersenyum sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Tapi, justru kita yang sering memperoleh berita baru dunia perselatan, sebab kita selalu pasang kuping ke sana kemari. Hahaha apakah ada berita baru lagi? Kalau begitu, engkau pasti belum tahu tentang apa belum lama ini. Dalam rimba perselatan telah muncul seorang gadis yang cantik jelita, julukannya adalah Lian Hoan Yo Chu, nona bunga teratai, mendengar sampai di situ, Mette, Tio Han Leong terbelalat. Kakak Han Leong, engkau kenal Lian Hoan Yo Chu itu tanya An Lok Kong Chu. Tidak kenal, tapi... Lian Hoa, Lohan Leong menatapnya. Engkau tidak teringat sesuatu tentang apa Lian Hoa Chin Keng, oh? Maksudmu Lian Hoan Yo Chu itu adalah Hiopit Lol Kukira memang dia, Tio Han Leong mengangguk. Kita dengar lagi pembicaraan mereka engkau kenal Lian Hoan Yo Chu itu beberapa kaum rimba perselatan itu mulai melanjutkan pembicaraan. Sama sekali tidak kenal. Tapi aku sudah mendengar tentang Lian Hoan Yo Chu itu. Dia selalu duduk di dalam tando mewah, yang digotong oleh empat lelaki bertubuh kekar, engkau tahu dia berasal dari perguruan mana tidak tahu. Tapi kepandainya amat tinggi sekali, bahkan dia pun sering membasmi kaum golongan hitam, kalau begitu, dia pasti musuh Bantok Lomo sebab Bantok Lomo dan muridnya sering membantai kaum golongan putih sedangkan Lian Hoan Yo Chu itu justru membasmi kaum golongan hitam. Mudah-mudahan Lian Hoan Yo Chu itu dapat membasmi Bantok Lomo dan muridnya kaum rimba perselatan memang berharap begitu. Tapi, Lian Hoan Yo Chu itu bersifat aneh, aneh bagaimana tidak mau bergaul dengan jago yang manapun seorang jago yang cukup terkenal tertarik padanya, dan berusaha mendekatinya, namun Lian Hoan Yo Chu malah menantangnya bertanding, dan hanya dalam sepuluh jurus jago itu sudah dikalahkannya. Wua bukan main kalau begitu, tiada seorang pun jago muda yang sanggup menandinginya ada, siapa Tio Han Leong? Hahaha bagaimana mungkin Tio Xiao Hiap mau bertanding dengan Lian Hoan Yo Chu itu memangnya kenapa Tio Xiao Hiap adalah pemuda yang gagah, tentunya tidak mau bertanding dengan Lian Hoan Yo Chu. Lagipula bagaimana mungkin mereka akan berjumpa mendengar sampai di situ, Anok Kong Chu tersenyum sambil berbisik-bisik di dekat telinga Tio Han Leong. Engkau sudah mendengar bukan? Mereka berharap engkau bertanding dengan Lian Hoan Yo Chu. Kelihatannya mereka ingin menjodohkanmu dengan Lian Hoan Yo Chu, adik Anok Tio Han Leong tersenyum geli. Tak ku sangka engkau suka bergurau juga, kakak Han Leong, terus terang, aku ingin sekali berjumpa Yopi Plon, ujar Anok Kong Chu sungguh-sungguh. Aku ingin tahu bagaimana parasnya, apakah betul cantik sekali mudah-mudahan engkau berjumpa. Dia ucap Tio Han Leong sambil tersenyum. Agar hatimu puas dan tidak merasa penasaran lagi. Bapak 67 Lian Hoan Yo Chu Tio Han Leong dan Anok Kong Chu melanjutkan perjalanan ke markas Kepang. Dalam perjalanan ini, mereka sering melihat mayat-mayat gelolongan hitam bergelimpangan di mana-mana. Adik An Lok, ujar Tio Han Leong ketika beristirahat di bawah sebuah pohon. Aku yakin itu adalah perbuatan Lian Hoan Yo Chu, heran sahutan Lok Kong Chu. Kenapa dia memusuhi kaum golongan hitam? Entahlah, Tio Han Leong menggelengkan kepala. Sebab aku tidak tahu jelas mengenai riwayat hidupnya, tapi itu ada baiknya juga. Kaum penjahat memang harus dibasmi, itu, itu agak sadis, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Kalau aku bertemu dia, akan ku nasihati, kakak Han Leong, mendadak Tio Han Leong memberi syarat agar gadis itu diam. Ternyata ia mendengar suara langkah. Engkau mendengar sesuatu, tanya An Lok Kong Chu dengan suara rendah. Tio Han Leong mengangguk. Berselang beberapa saat, barulah An Lok Kong Chu mendengar suara langkah itu. Tak seberapa lama, tampak sebuah tandu digotong empat orang bertubuh kekari yang tidak memakai baju. Dada keempat orang itu bertato harimau. Tandu itu melayang cepat sekali. Itu membuktikan bahwa keempat penggotongnya memiliki ginkang yang amat tinggi. Tio Han Leong kagum melihatnya. Kakak Han Leong, yang duduk di dalam tandu itu, Lian Ho An Yeo Chu bukankah orang-orang tadi mengatakan, bahwa Lian Ho An Yeo Chu duduk di dalam tandu. Kalau begitu, sebelum Tio Han Leong melanjutkan, mendadak tandu itu sudah berhenti. An Lok Kong Chu dan Tio Han Leong mengarahkan pandangannya ke tirai tandu. Tampak tirai itu terbuka dengan perlahan-lahan dan seorang gadis cantik jelipta melangkah turun dengan lemah gemulai. Terbelalaklah Tio Han Leong, sebab kulit muka gadis itu putih halus bagaikan Sai Ju. Kakak Han Leong, bisik An Lok Kong Chu. Gadis itu adalah Hiopitlon. Betul Tio Han Leong mengangguk, tak disangka dia begitu cantik, An Lok Kong Chu mengjeleng-gelengkan kepala. Kalau aku tidak mendengar duluan darimu, tentu tidak akan percaya, bahwa dulu dia anak lelaki, tidak salah. Gadis cantik jelipta itu ternyata Yopitlola berjalan lemah gemulai mendekati Tio Han Leong. Setelah dekat, ia langsung memberi hormat dengan wajah berseri. Han Leong, terimalah hormatku Pitlon, Tio Han Leong sebera balas memberi hormat. Tak disangka kita berjumpa di sini, memang tak disangka, tapi amat mengembirakan, sahut Yopitlon. Oh ya gadis ini, An Lok Kong Chu, tunanganku, Tio Han Leong memberitahukan. Oh oh Yopitlon tersenyum. An Lok Kong Chu, selamat bertemu, selamat bertemu, Pitlon sahutan Lok Kong Chu sambil menetapnya. Tak ku sangka engkau sangat cantik, oh ya Yopitlon tersenyum lagi. Semua itu berkat bantuan Han Leong, yang memberiku buah Imko, Pitlon, jangan berkata begitu Tio Han Leong menggelengkan kepala. Aku berkata sesungguhnya, kalau tiada buah Imko, kini aku masih tetap menjadi banci, Yopitlon menghala nafas panjang. Oleh karena itu, aku banyak berhutang budi kepada Han Leong, Pitlon, buah Imko itu hadiah dari Toan Hang, ya, aku tetap berhutang budi kepadamu, Yopitlon tersenyum, kemudian memandang An Lok Kong Chu seraya berkata, engkau sungguh cantik, pantas Han Leong sangat mencintaimu. Engkau pasti bahagia, karena Han Leong adalah pemuda yang amat baik, terima kasih, An Lok Kong Chu terkesan baik kepada Yopitlon. Oh ya, kalau aku tidak mendengar dari kakak Han Leong, aku tidak percaya apa yang telah terjadi atas dirimu, jangankan engkau, Yopitlon tertawa kecil. Aku sendiri pun hampir tidak percaya. Bayangkan, dulu aku adalah seorang pemuda, tapi kini bisa berubah menjadi anak gadis. Bukankah itu sungguh ajaib sekali memang, An Lok Kong Chu mengangguk, sikap dan gerak gerikmu pun persis seperti anak gadis, begitu pula suara dan lain sebagainya, terus terang, setelah makan buah Imko pemberian Han Leong, aku pun tidak percaya bahwa diriku telah berubah menjadi anak gadis. Oleh karena itu, aku segera memeriksa alat kelaminku, memang telah berubah menjadi alat kelamin wanita. Dapat dibayangkan, betapa gembiranya hatiku ketika itu, Yopitlon, tanya An Lok Kong Chu mendadak. Apakah engkau merasa menyesal atas perbuatan dirimu? Tentu tidak, sahut Yopitlon jujur. Ketika aku menjadi banci, aku memang merasa menyesal sekali. Tapi setelah berubah menjadi anak gadis, itu sungguh mengembirakan, O-O-O-An Lok Kong Chu mangguk-manggut. Yopitlon Tio Han Leong memandangnya seraya bertanya, Lian Hoan Yocu adalah engkau ya? Yopitlon mengangguk, itu adalah julukanku, kenapa engkau membunuh kau merimba persilatan golongan hitam? Tanya Tio Han Leong lagi. Sebab, mendadak Yopitlon memandang jauh ke depan. Ayah, ibu dan kakak-kakakku dibantai oleh para penjahat. Kalau guru terlambat muncul, aku pun pasti mati oleh karena itu, kini aku mulai membantai para penjahat. O-O-O-Tio Han Leong mangguk-manggut. Tapi, bukankah engkau boleh memusnahkan kepandayan mereka? Tidak usah membunuh Han Leong. Lopitlon menatapnya lembut engkau memang berhati bajik, namun aku tidak akan memberi ampun kepada para penjahat. Aku masih ingat, ibuku meratap-ratap mohon para penjahat itu jangan membunuh kakak-kakakku, tapi para penjahat itu tetap membunuh kakak-kakakku sambil tertawa, kemudian mereka pun memperkosa ibuku lalu membunuhnya. Nah, apakah aku harus mengampuni para penjahat? Tio Han Leong diam, setelah itu menghela nafas panjang. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan langsung bertanya. Kok kulitmu kamu bertambah putih dan halus titik? Mungkin pengaruh dari buah imkel, para sepukian hari kian bertambah cantik, sahut Tio Pitlon sambil tersenyum. Aku, aku merasa girang sekali, oh ya. Betulkah ada seorang jago muda jatuh hati kepadamu, tapi engkau malah menantangnya bertanding, dan tidak sampai sepuluh juls dia sudah kalah tanya Tio Han Leong mendadak. Betul, Yopitlon mengangguk, kepandayan mereka begitu rendah, tapi berani coba-coba mendekatiku sungguh tak tahu diri mereka. Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Engkau tidak boleh memilih lelaki berdasarkan ilmu silat, yang penting rasa cinta dan kesetiaan, hai hai hai, Yopitlon tertawa cetikikan. Tiada pemuda lain yang sepertimu, aku tidak akan menikah selama-lamanya, Yopitlon, Tio Han Leong menghela nafas panjang, An Lok Kong Chu, Yopitlon memandangnya sambil tersenyum lembut. Engkau sungguh beruntung, mendapatkan calon suami begitu baik, tampan dan berkepandaian tinggi pula, Yopitlon, ujar An Lok Kong Chu. Kelak engkau pun akan bertemu lelaki yang seperti kakak Han Leong, An Lok Kong Chu Yopitlon tersenyum. Aku sama sekali tidak memikirkan itu, hanya ingin membasmi para penjahat saja, oh ya Tio Han Leong memandangnya. Engkau sudah mendengar tentang Bantuk Lomo dan muridnya aku justru sedang mencari mereka, sahut Yopitlon. Aku ingin membasmi mereka, tapi engkau harus berhati-hati pesan Tio Han Leong. Sebab Bantuk Lomo memiliki ilmu pukulan yang amat beracun, ya, Yopitlon mengangguk. Tio Han Leong mengeluarkan dua butir obat pembunah racun, lalu diberikan kepada Yopitlon seraya berkata, ini adalah obat pembunah racun. Apabila engkau bertemu Bantuk Lomo, cepatlah makan sebutir, agar tidak terkena racunnya, terima kasih atas perhatianmu. Han Leong, ucap Yopitlon terharus sambil menerima kedua butir obat pembunah racun itu, kemudian dibungkusnya dengan sapu tangan, setelah itu barulah dimasukkan ke dalam bajunya. Yopitlon, tanya Tio Han Leong. Engkau mau kemana mencari Bantuk Lomo dan muridnya? Jawab Yopitlon. Aku harus membasmi mereka, tapi biar bagaimanapun juga engkau harus berhati-hati, sebab Bantuk Lomo berkepandaian tinggi sekali, ya, Yopitlon mengangguk, lalu memandang An Lok Kong Cu. Tempo hari aku bilang rela menjadi pelayannya, tapi dia menolak. Kini aku di hadapanmu mengatakan itu, apakah engkau akan menerimaku itu terserah kakak Han Leong, sahup Tan Lok Kong Cu sambil tersenyum lembut. Han Leong, bagaimana tanya Yopitlon? Pitlon Tio Han Leong tersenyum. Kita adalah teman baik, tentunya aku menolak apabila engkau mau menjadi pelayanku, ah-ah-ah, Yopitlon menghala nafas panjang. Begini, ujaran Lok Kong Cu mengusulkan. Alangkah baiknya kalian menjadi kakak adik saja, kakak adik wajah Yopitlon berseri. Tapi, mana mungkin Han Leong akan menganggapku sebagai adiknya mendadak Tio Han Leong memegang bahunya, dan menatapnya dalam-dalam seraya berkata, Pitlon, engkau adalah adikku, kakak betapa terharunya Yopitlon. Han Leong, engkau adalah kakakku yang tercinta, adik Tio Han Leong tersenyum. Kakak, Yopitlon mendekap di dadanya. Tio Han Leong membelainya lembut, sedangkan An Lok Kong Cu manggut-manggut sambil tertawa gembira. Setelah itu, Yopitlon pun merangkul An Lok Kong Cu erat-rat seraya bertanya, Perlukah sekarang aku memanggilmu kakak ipar kami, kami belum menikah lo sahutan Lok Kong Cu dengan wajah agak kemerah-merahan. Kalau begitu, aku tetap memanggilmu An Lok Kong Cu, ujar Yopitlon sambil tersenyum. Setelah kalian menikahi barulah aku memanggilmu kakak ipar, An Lok Kong Cu tersenyum. Di saat itulah mendadak Yopitlon dan Tio Han Leong saling memandang dengan wajah serius. Itu sungguh mengherankan An Lok Kong Cu. Ada apa, sih ada orang datang, sahut Tio Han Leong, lalu memandang ke atas sebuah pohon. Tak seberapa lama kemudian, dari atas pohon itu melayang turun sosok bayangan. Sebelum bayangan itu menginjak tanah, Yopitlon sudah siap menyerangnya. Tunggu cegah Tio Han Leong. Dia adalah Pak Hang Lok Ciam Pue, hahaha ternyata benar, orang itu memang Pak Hang. Han Leong sungguh tajam matamu, bukankah Lok Ciam Pue mau pulang? Kenapa malah kemarin tanya Tio Han Leong dengan rasa heran. Aku memang mau pulang, tapi di tengah jalan melihat sebuah tandu yang mencurigakan. Maka, aku terus mengikuti tandu itu dalam jarak tertentu agar tidak diketahui orang yang duduk di dalamnya. Akhirnya aku sampai di sini. Hahaha lo Ciam Pue Tio Han Leong tersenyum. Dia adalah Yopitlon, yang pernah ku ceritakan, Yopitlon Pak Hang terbelalak. Lelaki yang berubah menjadi wanita itu betul, Tio Han Leong mengangguk. Bukan main Pak Hang terus memandang Yopitlon dengan matel, tak berkedip. Itu membuat Yopitlon tertawa geli, kemudian dengan sengaja bergaya di hadapan Pak Hang. Aduh Pak Hang teriak sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kalau aku masih muda, mungkin aku sudah jatuh berlutut di hadapanmu. Yopitlon tersenyum. Kalau tidak mendengar dari Han Leong, aku pasti tidak akan percaya, bahwa dulu engkau anak lelaki, itu memang benar. Ujar Yopitlon sambil menghela nafas panjang. Kalau kakak tidak memberiku buah imkel, tentunya aku masih tetap menjadi banci yang amat menyiksa diriku. Oh oh Pak Hang manggut-manggut. Eh 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 siapa kakakmu Han Leong, kalian sudah mengangkat saudara kira-kira begitulah, kalau begitu, aku memberi selamat kepada kalian, ucap Pak Hang lalu tertawa gelap. Hahaha, locian poe, ujar Tio Han Leong sambil tersenyum. Kini locian poe pasti tidak merasa penasaran lagi, bukan betul, Pak Hang mengangguk. Karena aku sudah berjumpa Yopitlon, mungkin locian poe belum tahu, bahwa dia adalah lian hoan yocu, Tio Han Leong memberitahukan. Oh Pak Hang tertegun. Dia adalah lian hoan yocu yang sering membasmi para penjahat tidak salah, sahut Tio Han Leong. Dia memang lian hoan yocu, hahaha Pak Hang tertawa gelap. Ternyata engkau adalah lian hoan yocu yang mulai terkenal itu terima kasih atas pujian locian poe, ucap Yopitlon. Tapi Pak Hang mengerutkan kening. Engkau harus lebih berhati-hati, sebab banyak golongan hitam ingin membunuhmu, alangkah baiknya kalau mereka memunculkan diri mencariku, jadi aku tidak usah bersusah payah mencari mereka, ujar Yopitlon sungguh-sungguh. Locian poe Tio Han Leong memberitahukan. Dia pun sedang mencari bantok lomo dan muridnya. Dia ingin membasmi mereka berdua, Oh Pak Hang tertegun. Kalau begitu, engkau harus berhati-hati, sebab bantok lomo memiliki ilmu pukulan yang amat beracun, locian poe Yopitlon tersenyum. Kakak sudah memberiku obat pembunah racun, maka aku tidak takut akan ilmu pukulan beracun, Oh Pak Hang manggut-manggut. Baiklah sekarang aku mau pulang ke tempat tinggalku, semoga kita berjumpa kembali Pak Hang langsung melesat pergi. Berselang sesaat, Yopitlon pun berpamit kepada Tio Han Leong dan An Lok Kengcu. Maaf, kakak dan An Lok Kengcu. Aku mau mohon pamit melanjutkan perjalanan, mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali. Adik Tio Han Leong menggenggam tangan Yopitlon. Hati-hati kalau menghadapi bantok lomo ya, Yopitlon mengangguk. Kakak, An Lok Kengcu, sampai jumpa Yopitlon melesat ke dalam tandu. Tak lama tandu itu pun melayang cepat meninggalkan tempat itu. Ah ah ah, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Tak disangka kita bertemu Pitlon dan Pak Hang di sini, kakak Han Leong An Lok Kengcu tersenyum. Aku sama sekali tidak menduga Pitlon begitu cantik, padahal sebelumnya dia adalah lelaki, kulit mukanya berubah begitu putih dan halus, itu adalah pengaruh khasiat buah Imko, Tio Han Leong memberitahukan. Kini dia betul-betul merupakan gadis yang cantik jelita, tapi An Lok Kengcu menggelenggelengkan kepala. Apakah dia akan menikah kelak entahlah, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Tadi dia sudah bilang, tidak mau menikah selama-lamanya. Seandainya dia bertemu pemuda yang cocok, aku yakin dia pasti akan menikah, ujar An Lok Kengcu. Mudah-mudahan ucap Tio Han Leong. Oh ya, kini engkau sudah tidak merasa penasaran lagi, bukannya, An Lok Kengcu mengangguk, sebab aku sudah berjumpa Pitlon. Namun rasa cemburuku sedikit timbul, oh, ya Tio Han Leong tersenyum. Mulai sekarang dia adalah adikku, engkau tidak usah merasa cemburu lagi, kakak Han Leong, An Lok Kengcu menatapnya lembut. Aku merasa bangga sekali, karena setiap orang pasti memujimu sebagai pemuda yang baik, bahkan juga mengatakan aku beruntung, dan pasti hidup bahagia di sisimu, adik An Lok, Tio Han Leong menggenggam tangannya rat-rat, kemudian berbisik, aku memang harus membahagiakanmu, terima kasih, kakak Han Leong, ucapan An Lok Kengcu dengan mesra setelah itu barulah mereka melanjutkan perjalanan menuju markas Kepang. Betapa gembiranya Seng HWI dan Su Hang Seki ketua Kepang ketika melihat kedatangan Tio Han Leong dan An Lok Kengcu. Han Leong, Seng HWI memegang bahunya. Aku tidak menyangka kalau kalian akan kemari lagi. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, ucap Tio Han Leong lalu duduk. An Lok Kengcu duduk di sisinya dengan wajah berseri-seri. Kalian berdua dari mana? Tanya Su Hang Seki lembut. Kami dari Gunung Butong sebetulnya kami ingin kembali ke Kota Raja, tapi di tengah jalan ketika kami bermalam di penginapan, Tio Han Leong menutur tentang itu. Karena itu, niat untuk kembali ke Kota Raja kami batalkan, Oh Seng HWI dan Su Hang Seng mengerutkan kening. Ternyata Bantok Lomo dan muridnya masih berada di Tionggoan. Untung Pak Hang juga berada di penginapan itu. Kalau tidak, nyawanya pasti sulit ditolong, tapi Pak Hang masih bisa bertahan sampai satu bulan, hanya saja, akan tersiksa sekali, ujar Tio Han Leong. Lo Chiang Puei itu cuma tersambar angin pukulan Bantok Lomo, namun menjadi begitu, sungguh beracun ilmu pukulan itu. Su Hang Seng menjeleng gelengkan kepala, kemudian memandang Tio Han Leong seraya bertanya, Engkau sudah mendengar tentang Lian Hoan Yeo Chu sudah? Tio Han Leong mengangguk dan menambahkan, bahkan kami pun sudah bertemu dia. Oh Su Hang Seng tertegun. Engkau tahu siapa dia tahu jelas sekali, sahut Tio Han Leong sambil tersenyum. Dia adalah Yopit Loan, yang pernah ku ceritakan itu, Yopit Loan Su Hang Seng dan Seng Ha Wei terbelalak. Maksudmu adalah Yong Yek Wang yang berubah jadi anak gadis itu? Ya, Tio Han Leong mengangguk. Kini dia bertambah cantik, karena terpengaruh oleh khasiat buah Im Kho, bukan main Seng Ha Wei menjeleng gelengkan kepala. Kini para penjahat akan menggigil begitu mendengar namanya, sebab dia tidak pernah memberi ampun kepada para penjahat, Han Leong, tanya Su Hang Seng. Engkau tahu apa sebabnya dia begitu dendam terhadap para penjahat. Ayah ibu dan kakak-kakaknya dibunuh oleh para penjahat, jawab Tio Han Leong memberitahukan. Maka kini dia mulai membasmi para penjahat, bahkan dia pun sedang mencari Bantok Lomo dan muridnya. Dia ingin membasmi mereka, Oh Su Hang Seng mengerutkan kening. Bantok Lomo amat beracun, apakah Lian Ho An Yocu sanggup melawannya? Pasti sanggup, Sahut Tio Han Leong. Sebab aku sudah memberinya dua butir obat pembuna racun, agar dia tidak terkena racun, Oh Su Hang Seng menggut-manggut. Han Leong, tanya Seng Hwe I. Apakah kepandaian Lian Ho An Yocu dapat mengalahkan Bantok Lomo tentang itu? Aku tidak begitu tahu, jawab Tio Han Leong. Sebab aku tidak pernah menyaksikan kepandaian Bantok Lomo. Namun menurutku tidak gampang bagi Bantok Lomo mengalahkan Lian Ho An Yocu, mudah-mudahan Lian Ho An Yocu dapat membasmi Bantok Lomo dan muridnya itu ucap Su Hang Seng. Kalau tidak, rimba perselatan pasti dilanda banjir darah, memang sudah mulai banjir darah, ujar Seng Hwe I. Sebab Bantok Lomo dan muridnya telah membunuh begitu banyak kaum rimba perselatan golongan putih, Oh ya Tio Han Leong menengok ke sana, kemari. Kenapa tidak kelihatan Kiat Hiong dia sedang belajar ilmu silat di halaman belakang, Su Hang Seng memberitahukan dengan wajah berseri-seri. Tak ku sangka Im Sye Popo begitu menyayanginya. Kalau kami memarahi Kiat Hiong, nenek itu yang tidak senang dan sering membelanya, Oh Tio Han Leong manggut-manggut syukurlah karena itu, Su Hang Seng menggeleng-gelengkan kepala. Membuat Kiat Hiong semakin manja, bagaimana kemajuan Kiat Hiong dalam hal ilmu silat tanya Tio Han Leong. Sudah cukup maju, Sahut Su Hang Seki aku justru tidak habis pikir, Kue In Loong yang sudah tidak waras itu malah begitu sabar terhadap Kiat Hiong, juga mengajarnya dengan penuh perhatian, dulu Kue In Loong begitu jahat. Tapi setelah tidak waras ia malah menjadi baik hati. Itu sungguh di luar dugaan, ujar Tio Han Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tapi aku agak tenang dia berada di sini, sebab dia masih sanggup melawan bantok lomo, Han Leong Su Hang Seng menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Kedatangan kalian sungguh mengharukan kami, Su Pang Chu Tio Han Leong tersenyum. Jangan berkata begitu, sebab akan membuat hatiku merasa tidak enak, oh ya Su Hang Seng bangkit berdiri. Han Leong dan An Lo Keng Chu, Bagaimana kalau kita ke halaman belakang melihat Kiat Hiong belajar ilmu silat baik, Tio Han Leong dan An Lo Keng Chu mengangguk. Mereka semua lalu menuju ke halaman belakang. Sampai di halaman tampak seorang anak kecil sedang berlatih ilmu pukulan dan seorang nenek terus-menerus memberi petunjuk. Menyaksikan ilmu pukulan itu, An Lo Keng Chu mengerutkan kening. Kakak Han Leong, tanyanya heran. Kenapa ilmu pukulan itu kelihatan kacau balau sih? Kelihatan kacau balau, namun amat lihai, Tio Han Leong memberitahukan, itulah keandahan ilmu pukulan Im Sye Popo, Oh An Lo Keng Chu tercengang. Tapi persis seperti gerakan-gerakan orang gila, adik An Lo Keng Chu menjelaskan. Itu memang ilmu silat orang tak waras, maka gerakannya seperti itu, Oh, ya An Lo Keng Chu tersenyum geli. Tapi Kiat Hiong tidak akan berubah menjadi gila, kan tentu tidak. Sahut Tio Han Leong, kemudian berkata kepada Seng Hwe I. Kalau gerakan-gerakan itu dicampur dengan ilmu pukulan Ching Hwe E Chiang, kelak Kiat Hiong pasti berkepandaian tinggi, maksudmu aku harus mengajarnya ilmu pukulan Ching Hwe E Chiang, tanya Seng Hwe I sambil memandang Tio Han Leong. Ya, Tio Han Leong mengangguk. Tapi ingat Kiat Hiong tidak boleh belajar ilmu lukang, Im Sye Popo justru amat mengherankan Seng Hwe I memberitahukan. Im Sye Popo sama sekali tidak mengajar Kiat Hiong ilmu lukang, Oh Tio Han Leong tercengang. Dia sudah gila, tapi kenapa masih bisa berpikir panjang maksudmu apabila Kiat Hiong belajar ilmu lukangnya, akan membuat Kiat Hiong berubah menjadi tak waras, sahut Tio Han Leong sungguh-sungguh. Maka Kiat Hiong tidak boleh belajar itu, Han Leong, Su Han Seng tampak tersentak. Benarkah itu benar, Tio Han Leong mengangguk, kalau begitu, Su Han Seng berleja hati. Syukurlah Im Sye Popo tidak mengajarnya ilmu lukang. Mereka terus bercakap-cakap setelah itu Tio Han Leong memberi petunjuk kepada Seng Kiat Hiong, dan itu amat mengembirakan Kiat Hiong. Tio Han Leong dan An Lokong Chu tinggal di markas Kepang beberapa hari. Dalam kurun waktu itu, tiada kabar beritanya mengenai bantok klomo dan muridnya. Itu sungguh mengherankan, maka hari ini Tio Han Leong, An Lokong Chu, Seng Hwe I dan Su Hang Seng berbincang-bincang mengenai hal itu. Aku tidak habis pikir, kenapa tiada kabar beritanya lagi tentang bantok klomo dan muridnya ujar Tio Han Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Memang mengherankan, Seng Hwe I mengerutkan kening. Kelihatannya mereka guru dan murid sedang bermain kucing-kucingan dengan kita, ah 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 ah, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Kalau kami tahu berada di mana bantok klomo dan muridnya, kami pasti sudah pergi mencari mereka, Han Leong Su Hang Seng tersenyum. Bersabarlah tak lama lagi bantok klomo dan muridnya pasti muncul dalam merimba persilatan, tak terasa beberapa hari telah berlalu, namun tetap tiada kabar berita tentang bantok klomo dan muridnya. Tio Han Leong sama sekali tidak mengerti, kenapa mereka berdua selalu timbul pendalam seakan sedang mempemainkan kaum merimba persilatan Tionggoan. Kelihatannya, ujar Tio Han Leong. Bantok klomo dan muridnya memang sengaja mempermainkan kita, kalau begitu, sahut Seng Hwe I sambil mengerutkan kening. Kita biarkan saja. Tapi aku yakin bantok klomo dan muridnya pasti akan muncul, Tio Han Leong manggut-manggut. Malam harinya, Tio Han Leong dan An Lokeng Chu berbicara serius di dalam kamar. Sudah hampir sepuluh hari kita tinggal di sini, namun tetap tiada kabar berita tentang bantok klomo dan muridnya, ujar Tio Han Leong sambil memandang An Lokeng Chu. Bagaimana menurutmu, kita harus terus menunggu atau lebih baik kita kembali ke kota raja? Menurut aku, lebih baik kita kembali ke kota raja, sahut An Lokeng Chu mengemukakan pendapat. Setelah itu, barulah kita mencari bantok klomo dan muridnya, MGM Tio Han Leong manggut-manggut. Keesokan harinya, mereka berpamit kepada Seng Hwe I dan Su Hang Seki lalu menuju kota raja. Bapak 68 Maosantosu, Tio Han Leong dan An Lokeng Chu tiba di kota Chinlem. Walau kota tersebut tidak begitu besar, namun penduduknya padat bahkan cukup indah. Mereka berdua berjalan santai sambil menikmati keindahan kota tersebut. Ketika menikung, tampak begitu banyak warga kota berbaris ke depan sebuah kuil. Ada apa, ya An Lokeng Chu heran? Mungkinkah mereka mau sembah yang sahut Tio Han Leong? Tidak mungkin, An Lokeng Chu menggelengkan kemala. Mereka sama sekali tidak pegang hiu, tentu bukan mau sembah yang, mari kita ke sana bertanya ajak Tio Han Leong. An Lokeng Chu mengangguk, mereka berdua mendekati kuil itu, ternyata adalah kuil Kwan Kong, seorang pahlawan di jaman Semkok, tiga negara. Paman, tanya Tio Han Leong kepada seseorang. Ada apa ramai-ramai di sini? Orang itu menghela nafas panjang. Beberapa hari ini, terjadi suatu wabah penyakit. Para tabib tak mampu mengobati orang-orang yang terkena wabah penyakit itu, kemudian muncul Maosan Tosu, pendeta dari gunung Maosan. Dialah yang dapat menyembuhkan para penderita wabah penyakit itu, Oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Wabah penyakit apa itu muntah berat. Dalam waktu tiga hari orang yang terkena penyakit itu pasti mati, orang itu memberitahukan. Maka semua orang kemari membeli obat buatan Maosan Tosu itu, tapi, kenapa obat itu mahal sekali, sebungkus sepuluh taklerak orang miskin tak mampu membeli obat itu, akhirnya mati begitu saja, Paman, tanya An Lok Kengcu mendadak. Pembesar kota ini sama sekali tidak turun tangan membantu mereka yang terkena wabah pembesar yang pernah kemari bermohon kepada Maosan Tosu, agar obatnya jangan dijual terlampau mahal. Tapi Maosan Tosu itu mengatakan, bahwa bahan obat itu amat sulit dicari, maka harus dijual dengan harga tinggi, lalu bagaimana tindakan pembesar yap tanya An Lok Kengcu penuh perhatian. Pembesar yap tidak bisa berbuat apa-apa, tapi membantu fakir miskin dengan uang, agar mereka dapat membeli obat yang diperlukan itu. Tapi, akhirnya pembesar yap kehabisan uang, bahkan putrinya terkena penyakit aneh pula, penyakit aneh An Lok Kengcu mengerutkan kening. Ya, orang itu mengangguk. Putri pembesar yap sering duduk melamun, malah kadang-kadang menangis dan tertawa sendiri. Banyak tabib yang diundang untuk mengobati, tapi seorang pun tiada yang dapat menyembuhkannya, oh di saat itulah muncul Maosan Tosu ke rumah pembesar yap. Katanya mampu mengobatin onayap, tapi pembesar yap harus membayar 5.000 ta'al emas. Bagaimana mungkin pembesar yap menyanggupinya sebab beliau bukan pembesar korup, hanya mengandal pada gajinya, jadi hingga saat ini onayap masih begitu tanya Tio Haniliong. Ya, orang itu mengangguk. Sudah belasan kali pembesar yap kekuyut bermohon kepada Maosan Tosu, tapi pendekat itu sama sekali tidak meladeninya, paman tanya Tio Haniliong. Di mana rumah pembesar yap di sana, orang itu menunjuk ke arah barat. Rumah itu cukup besar, tapi sudah tua, terima kasih, ucap Tio Haniliong, lalu menarik An Lok Kengcu untuk diajak ke rumah pembesar yap. Berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di rumah pembesar itu. Tampak dua penjaga berdiri di depan pintu pagar. Maaf, Tio Haniliong dan An Lok Kengcu menghampiri mereka. Aku ingin bertemu pembesar yap, ah 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 ah, salah seorang penjaga itu menghela nafas panjang. Pembesar yap sedang kacau, lebih baik kalian jangan menemui beliau, kami kemari justru ingin mengobati putrinya, Tio Haniliong memberitahukan. Tolong beritahukan kepada beliau baik, salah seorang penjaga segera berlari ke dalam, sedangkan yang lain menatap Tio Haniliong dengan penuh keraguan. Chuan dapat menyembuhkan onayap tanyanya tidak percaya. Mudah-mudahan sahut Tio Haniliong sambil tersenyum. Di saat bersamaan, penjaga yang pergi melapor itu sudah kembali lalu memberi hormat ke Tio Haniliong seraya berkata, pembesar yap mempersilahkan kalian masuk, terima kasih, ucap Tio Haniliong lah bersama An Lok Kengcu berjalan memasuki halaman. Mereka melihat seorang tua berdiri di depan rumah yang ternyata pembesar yap. Tio Haniliong dan An Lok Kengcu memberi hormat, orang tua itu pun segera balas memberi hormat. Silakan masuk ucapnya. Terima kasih, Tio Haniliong dan An Lok Kengcu melangkah ke dalam. Silakan duduk ucap pembesar yap sambil menatap mereka dengan ragu-ragu. Tio Haniliong dan An Lok Kengcu duduki mereka berdua tahu akan keraguan pembesar yap. Maka, An Lok Kengcu menatap Tio Haniliong, seakan bertanya apakah Tio Haniliong mampu menyembuhkan onayap. Tio Haniliong manggut-manggut sambil tersenyum, dan itu amat melegakan hati An Lok Kengcu. Bolehkah aku tahu siapa? Kalian tanya pembesar yap dengan ramah. Aku bernama Tio Haniliong. Dia adalah tunanganku bernama Chu An Lok, jawab Tio Haniliong memberitahukan. MGMMM pembesar yap manggut-manggut. Haniliong, engkau kah yang akan mengobati putriku ya? Tio Haniliong mengangguk, dapatkah engkau menyembuhkannya tanya pembesar yap. Mudah-mudahan sahuti Yohaniliong. Oh ya sebetulnya nona yap menderita penyakit apa kata para tabib, pembesar yap menggeleng-gelengkan kepala. Putriku kerasukan arwah penasaran. Mak Osantosu sudah kemari, tapi minta lima ribu ta'al emas. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Kalaupun rumahku ini dijual, tidak mungkin aku mendapatkan uang sebanyak itu. Maka aku, aku, tenang, pembesar yap Tio Haniliong tersenyum. Ah ah ah, pembesar yap menghela nafas panjang. Bagaimana mungkin aku bisa tenang, kini putriku semakin parah titik. Maaf, pembesar yap bolehkah kami menjenguk nona yap sebentar tanya Tio Haniliong. Boleh, pembesar yap mengangguk, lalu mengajak Tio Haniliong dan An Lokongcu ke kamar putrinya. Kamar tersebut digembok dari luar. Ketika mereka mendekati kamar itu, terdengarlah suara tawa yang menyeramkan, membuat An Lokongcu langsung merinding. Kakak Haniliong, An Lokongcu tampak agak takut. Jangan takut bisik Tio Haniliong. Ah ah ah, pembesar yap menghela nafas. Dengarkanlah sendiri, putriku sering tertawa seram dan menangis gerung-gerungan. Oh oh oh, Tio Haniliong manggut-manggut dan bertanya, pembesar yap di mana kunci gembok ini mau membuka pintu ini? Pembesar yap tampak terkejut. Ya, Tio Haniliong mengangguk. Itu, pembesar yap menggoyang-goyangkan sepasang tangannya. Itu, lebih baik jangan pembesar yap, ujar Tio Haniliong. Kalau pintu ini tidak dibuka, bagaimana aku bisa mengobatinya? Tapi, pembesar yap tampak ragu. Pembesar yap, selahan Lokongcu. Jangan ragu, percayalah kepada kakak Haniliong. Pembesar yap menatap Tio Haniliong sejenak, setetah itu barulah mengeluarkan kunci dan membuka gembok itu, talu berdiri di belakang Tio Haniliong. Perlahan-lahan Tio Haniliong mendorong pintu itu, lalu melangkah ke dalam diikuti An Lokongcu dan pembesar yap. Tampak seorang gadis duduk di pinggir ranjang, rambutnya awut-awutan. Begitu melihat mereka masuki, ia langsung menuding dan menyeringai seraya berteriak-teriak, aku akan telan kalian, aku akan telan kalian, hai hai hai, aku adalah harwah penasaran, aku akan menuntut balas nak, panggil pembesar yap dengan mata basah. Engka sudah tidak mengenali ayah lagi, hik 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 gadis itu tertawa seram, lalu bangkit berdiri sambil menjulurkan sepasang tangannya ke depan, seakan mau mencekik pembesar yap. Di saat bersamaan, Tio Haniliong menatapnya dengan sorotan tajam, kemudian berkata lembut. Nona yap duduklah gadis itu tampak tertegun. Dipandangnya Tio Haniliong lama sekali, kemudian barulah duduk, itu sungguh mencengangkan An Lokongcu dan pembesar yap. Nona yap, ujar Tio Haniliong sambil tersenyum. Kuatkanlah batin bu dan bersihkan hatimu, pandanglah mataku gadis itu segera memandang matlah, Tio Haniliong, kemudian mendadak menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Tio Haniliong menjulurkan tangannya lalu ditaruh di atas kepala gadis itu seraya berkata, kenapa engkau mengganggu keluarga pembesar yap? Apakah engkau punya dendam terhadap beliau? Maaf. Maaf, suara gadis itu berubah parau. Ma Osantosu yang menyuruhku kemari untuk mengganggunya, jangan hukum aku, aku tidak akan menghukumu, sebab engkau hanya diperalat oleh Ma Osantosu itu. Nah, cepatlah engkau pergi aku, engkau tidak mau pergi aku tidak tahu harus pergi kemana, sebab Ma Osantosu pasti akan menangkapku lagi, kalau begitu, aku akan membantumu ke suatu tempat, ujar Tio Haniliong sambil menghibaskan tangannya ke arah badan gadis itu. Terima kasih, terima kasih, suara itu makin tama makin kecil. Tiba-tiba gadis itu terkulai insan. Terkejutlah pembesar yap dan langsung merangkulnya. Tenang, pembesar yap Tio Haniliong tersenyum. Dia akan tersadar sendiri, berselang beberapa saat. Gadis itu membuka matanya perlahan-lahan setelah itu, ia pun menengok ke sana kemari dengan penuh keheranan. Ada apa? Eh siapa kalian nak? Pembesar yap memeluhnya erat-erat. Engkau sudah sembuh, engkau sudah sembuh, ayah, kenapa aku gadis itu terheran-heran? Oh ya, siapa mereka itu Tio Haniliong dan Cuan loh, pembesar yap memberitahukan. Tio Haniliong yang menyembuhkanmu. Ayah kening gadis itu berkerut-kerut. Kenapa aku? Memangnya aku sakit? Kok aku tidak tahu sama sekali nak pembesar yap membelainya. Beberapa hari lalu, mendadak engkau pingsan. Ketika siuman, engkau, kenapa aku engkau mulai tertawa seram dan menangis gerung-gerungan, pembesar yap memberitahukan. Bahkan sering mengoceh yang tidak karuhan. Di saat itulah muncul Maosan Tosu. Dia bilang sanggup menyembuhkanmu, tapi ayah harus membayar 5.000 ta'al emas, ayah mana punya uang sebanyak itu ayah tidak sanggup membayar setinggi itu, maka terpaksa ke Kudil Kuan Kong untuk bermohon kepada Maosan Tosu itu, tapi, dia sama sekali tidak meladeni ayah. Untung hari ini kedatangan Tio Haniliong dan Cuan Lok. Maksud ayah, saudara Tio ini yang menyembuhkan ku ya, saudara Tio gadis itu segera memberi hormat. Terimalah hormatku jangan sungkan-sungkan sahut Tio Haniliong sambil memberi hormat. Ayahmu seorang pembesar yang baik, kami amat kagum padanya, hahaha pembesar yap tertawa ge'iak. Mari kita mengobrol di ruang depan saja Tio Haniliong dan Anlo Kongcu mengangguk. Mereka semua lalu pergi ke ruang depan, dan pelayan pun segera menyuguhkan teh wangi. Haniliong, tanya pembesar yap. Betulkah putriku kerasukan arwah penasaran sebetulnya itu merupakan suatu ilmu hitam. Maosan Tosu menyuruh arwah penasaran untuk mengganggu nonayap. Itu ker, Tosu jahat itu mencari uang. Aku pun yakin wabah penyakit itu diciptakan Tosu jahat tersebut, jawab Tio Haniliong. Haniliong, engkau masih muda dan juga bukan Tosu maupun Huasio, tapi, kenapa engkau mampu menaklukkan arwah penasaran itu tanya pembesar yap heran. Pembesar yap Tio Haniliong memberitahukan. Aku pernah belajar ilmu penakluk iblis, maka aku dapat menyembuhkan nonayap, oh oh pembesar yap manggut-manggut. Bukan main saudara Tio, tanya gadis itu mendadak, Tio Haniliong adalah istrimu dia tunanganku, sahut Tio Haniliong. Kami akan ke kota raja untuk melangsungkan pernikahan, oh 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 gadis itu manggut-manggut kalian berdua dari kota raja tanya pembesar yap sambil memandang mereka. Apakah kalian putra dan putri pembesar di kota raja Tio Haniliong hanya tersenyum, begitu pula Anwok Kongcu. Kemudian gadis itu berkata dengan sungguh-sungguh, pembesar ya amat jujur dan tak pernah melakukan tindak korupsi, tapi kenapa belum naik pangkat atasanku tak pernah melapor ke istana, maka pangkatku tidak pernah naik, ujar pembesar yap sambil tersenyum. Itu tidak apa-apa, sebab penduduk di kota ini amat mencintaiku, itu membuatku betah di sini, oh 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 anwok Kongcu manggut-manggut. Oh ya ujar pembesar yap. Aku dengar maosan tosu itu mahir ilmu silat. Mungkin gak akan mencari kalian, karena putriku telah sembuh, pembesar yap Tio Haniliong memberitahukan. Sekarang kami justru mau pergi mencarinya, karena dia yang menciptakan wabah penyakit itu, maka dia yang harus bertanggung jawab. Maaf pembesar yap menatapnya. Engkau juga pandai bersilat ya, Tio Haniliong mengangguk. Sungguh hebat engkau, anak muda pembesar yap memandangnya dengan kagum sekali, begitu pula putrinya. Sungguh tak disangka, ujar nonayap. Engkau begitu hebat Tio Haniliong tersenyum, kemudian bangkit berdiri, anwok Kongcu ikut berdiri. Maaf, pembesar yap kami mau mohon pamit, ucap Tio Haniliong. Kalian mau ke kudil itu menemui maosan tosu? Tanya pembesar yap sambil bangkit berdiri, begitu pula nonayap. Ya, sahut Tio Haniliong. Pembesar yap anwok Kongcu memberitahukan. Kami akan kemari lagi, oh pembesar yap tampak girang sekali. Aku, aku tunggu kalian, semoga kalian berhasil menundukkan maosan tosu permisi, pembesar yap ucap Tio Haniliong, lalu bersama anwok Kongcu meninggalkan rumah itu. Pembesar yap dan putrinya mengantar mereka sampai di depan rumah. Setelah Tio Haniliong dan anwok Kongcu tidak kelihatan, barulah mereka kembali masuk rumah. Nak, pembesar yap menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Syukurlah engkau telah sembuh ayah, ujar nona yap kagum. Pemuda itu amat hebat, sayang sekali sudah punya tunangan. Kalau tidak, nak pembesar yap menggeleng-gelengkan kepala. Ayah pun amat menyukainya, tapi dia sudah punya tunangan. Kalau tidak, ayah pasti menjodohkan kalian, ah ah ah, nona yap menghela nafas panjang. Sudahlah pembesar yap tersenyum. Engkau harus segera menyuruh pelayan masak sekarang, ayah mau menjamu mereka, ayah, betulkah mereka akan kemari lagi? ditanya nona yap girang. Mereka tidak akan ingkar janji, percayalah sahut pembesar yap. Maka engkau harus cepat menyuruh pelayan agar membuat masakan yang lezat, ya ah ah, ayah, nona yap langsung masuk ke dalam. Tio Hanliong dan Anlo Kong Chu sudah sampai di depan kuil itu. Masih banyak penduduk kota berbaris di situ untuk membeli obat. Adik Anlo, engkau tunggu di sini, bisik Tio Hanliong. Aku akan ke dalam menyerep tosu itu keluar. Par. Para.